Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi salah satu sentra pembinaan olahraga karena dinilai Kementerian Pemuda Olahraga memiliki kemampuan dalam mengelola sistemnya dari hulu ke hilir. Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi pusat pembinaan atlet dari provinsi terdekat di Sumbangsel seperti Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi salah satu sentra pembinaan olahraga. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali saat membuka Sosialisasi Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBUN di Palembang Sumatera Selatan Rabu Petang. Sosialisasi ini perlu diketahui masyarakat luas agar gerak bersama cetak juara dapat berjalan terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Sumatera Selatan menjadi provinsi ke-10 dalam Sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional bersama Universitas Sriwijaya sebagai tuan rumah penyelenggara. Alasan Sumatera Selatan masuk sebagai sentra pembinaan olahraga karena memiliki talenta dan atlet-atlet potensial dari usia dini sampai usia remaja. Menurut Zainuddin Amali, jejak sejarah Provinsi Sumatera Selatan dalam kiprahnya di dunia olahraga tanah air ternyata menjadi penyumbang atlet-atlet elit nasional. Hal itu bisa dilihat dari data statistik 10 tahun terakhir dari 34 provinsi dan secara objektif masuk dalam provinsi yang berprotensi. Ternyata Sumatera Selatan juga menjadi penyumbang atlet-atlet elit nasional. Yang kedua, dari sarana yang tersedia, kita lihat ada Jika Baring Sports City, kemudian ada Universitas Sriwijaya. Ini menjadi hal yang dibutuhkan persyaratan sebagai sentra pembinaan talenta dan bimbing-bimbing. Karena itu, akhirnya diputuskan melalui PRPRES 86, Sematera Selatan masuk di dalam 10 sentra itu. Itulah yang menjadi alasan kami hadir di sini dan terima kasih kepada Pak Penur, mohon dukungannya Pak Penur, supaya sentra di Sematera Selatan ini bisa sukses. Selain itu, dari sarana yang tersedia, ada fasilitas olahraga bertaraf internasional di Cakabaring Sports City, Palembang. Ada juga Sekolah Olahraga Nasional Sriwijaya, SONS, Palembang, serta program studi pendidikan jasmani dan kesehatan penjaskes di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya. Sementara itu, menurut Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu, dengan terpilihnya sumsel menjadi pusat pembinaan olahraga nasional, tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Selain dapat mencetak atlet, Provinsi Sumatera Selatan telah berulang kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional. Tidak hanya mencari bakat, Hermanderu menyatakan harapannya bisa memperbesar minat masyarakat di bidang olahraga. Pihaknya bahkan sudah menginstrusikan koni-koni di kabupaten dan kota untuk fokus kepembinaan atlet ke cabang olahraga unggulan di masing-masing daerah. Sosialisasi ini, yakni mengenai pembibitan misalnya, mencari bakat. Tapi saya akan menambahkan untuk di Sumatera Selatan ini untuk memperbesar minat. Jadi bakat itu akan timbul ketika minatnya banyak. Jadi kita bisa banyak melihat potensi-potensi. Dan terakhir ke bawah ini harus meningkatkan ekonomi. Begitu besar dampak dari setiap event olahraga terhadap pergerakan ekonomi di wilayahnya. Sosialisasi desain besar olahraga nasional yang dibawa ke Manpora akan dilanjutkan hingga tingkat desa di 18 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Desain besar olahraga nasional ini lahir dari kerisauan Presiden Joko Widodo atas mendeknya prestasi olahraga Indonesia lantaran tata kelolanya yang buruk. Tim desain besar olahraga nasional DBON ini dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sementara tingkat provinsi oleh gubernur dan tingkat kabupaten kota oleh bupati, wali kota dengan pendanaannya didukung oleh APBN. Target dari DBON ini pada pelaksanaan Olimpiade 2024, Indonesia mampu masuk ke dalam jajaran lima besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.